Di video ini saya akan merubah speaker aktif yang biasa digunakan di rumah dan akan dirubah fungsinya supaya bisa digunakan di mobil Di rumah biasa selalu menggunakan untuk arusnya yaitu tegangan dari listrik dan untuk di mobil akan menggunakan tegangan dari aki Kata empunya speaker ini untuk traponya sudah tidak ada, sudah dicabut berarti sudah sedikit acak-acakan dalamannya Ini adalah kabel dari trapok mungkin yang menuju ke power atau ke rangkaian speaker aktif Oke saya akan mengeluarkan dulu untuk mesin speaker aktifnya supaya lebih leluasa untuk pemasangannya di luar saja Dilepas dulu knopnya untuk membuka baut potensial Untuk mesin speaker aktifnya sudah berada di luar Dan ini ada resistor yang tergeletak di sini, apakah ini yang lepas Sebagian resistor di sini juga dilepas, jadi diangkat sebelah Dan ini mungkin fungsi untuk subupernya tidak diaktifkan Dan ini adalah kabel dari trapok, dilepas saja karena tidak dipakai Setelah dilepas saya balik mesinnya dan ternyata sudah rada acak-acakan Semoga saja ini mesinnya masih berfungsi dengan baik Jadi saya di sini cukup merubah saja dari tegangan listrik ke AC fungsinya supaya dapat digunakan di mobil Dan ini untuk diodanya tidak usah dilepas, ini positif, nanti di sini positifnya tapi di bawah Dan untuk dioda yang ini adalah bagian negatif tapi di sodernya nanti di bagian bawah saja Untuk memasang kabelnya Ini adalah titik untuk positif dari aki nanti masuk ke sini Dan ini untuk negatifnya Sudah saya sodarkan seperti ini, kabel putih untuk bagian positif Untuk kabel yang agak kecoklatan untuk bagian negatif Dan untuk kabel yang hitam adalah untuk ke ground Karena untuk mesin speaker ini menggunakan tegangan simetris Yaitu tegangan positif, negatif dan juga tegangan ground Dan ini adalah kabel stop kontak Tidak usah dilepas, nanti bisa digunakan untuk menjadikan stop kontak Oke saya sudah menyiapkan rangkaian DC to DC Sudah diberikan double tip untuk menempelkannya Saya tempelkan dulu Oke sudah saya tempelkan seperti ini Dan kabelnya sudah saya sodar Yaitu yang putih tadi, tegangan positif ke bagian positif Untuk kabel negatifnya disambungkan ke bagian negatif Dan untuk groundnya disambungkan ke 0 Tinggal menyambungkan kabel untuk aki Yaitu ke pin ini, ada 3 pin disini Untuk kabelnya saya akan menggunakan kabel bekas kabel trapo ini Yang ke listrik Ini tinggal putus saja Biar tidak membingungkan Sudah diputus seperti ini Jadi yang putih bagian positif dari aki nantinya Dan yang satunya adalah bagian negatif Oke sudah di sodar Seperti ini yang putih ke positif Dan yang hitam ke negatif Berarti tinggal bagian rem yang belum mendapatkan kabel Untuk bagian rem ini Menggunakan kabel dari kontak tadi Nah ini Jadi sudah di sodar seperti ini Jadi yang satu ke bagian rem Dan yang satu ke bagian positif Disambungkannya Dan ini adalah kabel Untuk ke aki Yang putih positif Yang hitam negatif Dan sudah saya sambungkan ke aki Seperti ini Dan sekarang tinggal menekan tombolnya Apakah sudah aktif Untuk DC-to-DCnya sudah dapat hidup Menyala untuk LED indikatornya Coba saya sentuh bagian inputnya Dan ada suara Berarti untuk mesin speker aktifnya Masih berfungsi dengan baik Tinggal merapihkan saja selanjutnya Nah begitulah teman-teman Cara merubah speker aktif Supaya dapat digunakan di mobil Jadi dengan memakai DC-to-DC Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya